Ini adalah Tugu Yogyakarta yang sebelah kanan ini Dan kita belok ke kiri Ini adalah nuansa-nuansa rumah kuno ya Rumah kuno di wisata Yogyakarta Atau istimewa Yogyakarta begini Sudah suasana yang asli di Malioboro Banyak sekali dokar-dokar ini Jadi mirip ya suasana yang saya Tadi yang dekatnya Tugu Tugu Yogyakarta Sama ini mirip-mirip sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ketemu lagi di channel saya Di Eka Ren Oke kawan-kawan Ini saya berada di istimewa Yogyakarta Atau kota Yogyakarta Di Jawa Tengah Dari sini saya mau keliling dulu Menuju ke Tugu Tugu Jogja Ini sebenarnya Sebelah kiri ini adalah Malioboro Malioboro Kita belok ke kiri Kalau ingin menuju ke Malioboro Cuma saya akan mau menuju ke Tugu Jogja Jadi saya belok ke kanan dahulu Nah ini suasananya Ini adalah suasananya Yaitu istimewa Yogyakarta Di Jawa Tengah Dan ini tampak depan ini adalah Stasiun Yogyakarta Ini ya tempat parkirnya Bertingkat biasanya ini Yang bawah buat parkir bus-bus Dan yang atas untuk kendaraan roda 2 Dan ini suasananya Di siang hari Pagi menjelang siang Jam 10an Nah ini ada air mancurnya Tugu Adipuro Sebelah kanan ini Dan oke Yang belum subscribe Yang belum subscribe Bisa subscribe di channel ini Biar tidak ketinggalan info Yang saya berikan di youtube saya Ini dan semangat saja Video saya ini bermanfaat Bagi kawan-kawan yang ingin membutuhkan Tentang video perjalanan Yaitu perjalanan Dimanapun Saya mereview Kalau ini saya mereview di Yogyakarta Yogyakarta Jawa Tengah Dan untuk makanan khas Intinya untuk olah-olah ya Ini kalau lurus terus Ya bisa tembus lam Menungguro Solo Klaten Ini saya belak ke kiri Memasuki gang-gang ini ya Ini penduduknya di sekitar ini Di sekitar ini Yogyakarta Dan untuk ini olah-olah Di Yogyakarta Ini adalah Bakpia Yang terkenal itu Bakpia 25 Atau Bakpia Tugu Bakpia Tugu Kas oleh-oleh di Yogyakarta Selain Bakpia Yaitu juga Makanan gudeg ya Di Yogyakarta ini pun Juga terkenal sekali Dengan gudegnya Oke Ini sebelah kiri ini Pasar kelihatannya ya Sebelah kiri ini Dan di Yogyakarta ini Yaitu untuk rumah-rumahnya Ini adalah nuansa 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 rumah lama ya Dibikinlah nuansa rumah lama ya Di Yogyakarta ini Nanti kita bisa lihat Kayak heritage Heritage Begitu ya Untuk rumah-rumah Model Peninggalan Belanda Oke Ini sebentar lagi Kita sampai Di jalur utama ya Jalur besarnya Ini depan ini Oke Dan ini ada Pembersihan Pasukan kuning Membersihan Jalan Oke Oke dan ini kita ketemulah Jalur utama ya Jalur utama Dari arah kelatan Menuju ke Istimewa Yogyakarta Ini adalah Jalur utamanya Nah ini Jalur besarnya Jadi ini Kita sebentar lagi ya Sebentar lagi Kita ketemulah Tugu Yogyakarta Jadi ya Kalau berwisata Di Yogyakarta Nggak menuju Ke arah Ini Maksud saya Nggak mengunjungi Malioboro Ataupun Tugu Jogja Itu rasanya Belum Berwisata Di Yogyakarta Jadi Kebanyakan ya Kayak wajib Begitu Yaitu Menuju ke Malioboro Jalan-jalan Di sekitar Situ Sebenarnya Ya cuma Apa ya Di Malioboro Itu cuma Jalan-jalan Begitu ya Tapi ya Sangat rame Sekali Yang dikunjungi Maksudnya Yang mengunjungi Rame sekali Intinya Kalau ke Jogja Wisata Ke Jogja Belum Kemalioboro Ataupun Ke Tugu Jogja Rasanya Belum Berwisata Di sini Dan ini Sudah tampak Ini tampak Ini adalah Tugu Yogyakarta Yang sebelah Kanan ini Dan kita Belok ke kiri Ini adalah Nuansa-nuansa Rumah kuno Rumah kuno Di wisata Yogyakarta Atau istimewa Yogyakarta Begini Ini Seperti Jalan Di Malioboro Cuma ini Bukan Malioboronya Ini jalan Margo Utomo Ini seperti Mirip sekali Malioboro Jadi untuk Nuansa-nuansa Di dekatnya Tugu Palawan Eh Tugu Palawan Tugu Jogja Ini ya Kayak Malioboro Cuma Enggak selebar Malioboro Untuk Terutuarnya Ya Seperti Ini ya Di Malioboro Cuma ini Bukan Jadi Malioboronya Jalan Jalan Lurusan Ini Tinggal Lurus Saja Nanti Kita Lihat Bagaimana Perbedaannya Di jalan Tadi Ada Tulisannya Jalan Margo Utomo Dengan Jalan Malioboro Bagaimana Perbedaannya Ya kurang lebih Mirip-mirip begini ya Cuma Enggak seramah Di Malioboronya Dan Ternyata Ini Sepi Sekali Di pagi Hari Sepi Sekali Soalnya Ini hari Biasa Bukan hari Libur Biasanya Disini Hari Libur Disini Juga Rame Sekali Subung Ini hari Biasa Jadi Enggak terlalu Rame Jadi Sebenarnya Malioboro Tinggal Lurus Saja Kalau Jalan Kaki Juga Bisa Dan Depannya Adalah Stasiun Yogyakarta Ini Jika Ingin Naik Kereta Turun Disini Yang Ingin Menuju Ke Malioboro Dan Kita Nanti Merepet Ke Kanan Malioboro selamat menikmati sebenarnya yang saya stati tadi yaitu dari arah kiri ini ya dari arah kiri tadi di Jalan Mataram dan sebelah kanan ini adalah tempat parkir terlihat besar sekali ini tingkat ini biasanya yang bawa nih buat bus-bus parkir ya yang atas untuk roda 2 dan kita sudah sampai lah di Malioboro di Malioboro ini pun setau saya ya pas hari libur ini ditutup untuk di Jalan Malioboronya cuma di hari biasa dibuka ya soalnya yaitu ya pengunjungnya rame sekali maka darah itu ditutup ya Jadi kalau pas kesini pas meludaknya pengunjung jadi parkirnya ya lumayan jauh dan ini kita sudah disampai di Malioboro Yogyakarta dan ini rasanya ada acara sebelah kanan ini ada ini ada terok nah ini ada suasana yang asli di Malioboro banyak sekali dokar-dokar ini jadi mirip ya suasana yang saya tadi yang dekatnya Tugu Tugu Yogyakarta sama ini mirip-mirip sekali ini yang tadi cuma nggak ada dokarnya kalau yang ini ada dokarnya jadi di Malioboro ini untuk penjual-penjualnya disendirikan ya tidak kayak ya dahulu kalau dulu kan berserakan nantinya di pinggir-pinggir tuar-tuar ya tidak mengumpul cuma yang yang sekarang ini dikumpulkan ya jadi dikumpulkan untuk penjual-penjual makanan ataupun yang lain dan ini terlihatin ya banyak sekali yang ngantri dokarnya sebelah kanan terlihat ini sebelah kiri ini ya sebenarnya cuma begini saja ya buat nongkrong-nongkrong berfoto-foto di Malioboro tapi unik ya terlihat ini ya sangat ramai juga di hari biasa di Malioboro Oke saya ingatkan kembali yang belum subscribe yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini biar tidak ketinggalan info yang saya berikan di YouTube saya ini dan sebelah kiri ini pun juga bisa parkir ini parkir motor mobil pun juga bisa dan ini kita masih berikan lurus sampai di titik nol Yogyakarta ini ya lihatkan nuansa-nuansa bangunan rumah di Yogyakarta ini adalah nuansa rumah lama ya jadi kemungkinan ya jadi info yang saya dapat yaitu jika membangun di Malioboro itu ya ini ya untuk model-modelnya harus model Hai bangunan lama begitu ya jika salah bisa dikoreksi di komentar jadi terlihatkan untuk nuansa-nuansa rumahnya seperti bangunan Belanda dahulu ini jadi setiap kota saat ini ya dimana saja di Padiun di Ponorogo di Malang di Surabaya itu dibikin kayak gini ya nuansa-nuansa Malioboro begini buat jalan-jalan banyak sekali cafe buat nongkrongnya seperti inilah ya untuk lampu lampunya dibikin seperti mirip di Malioboro ini ya di Madiun Yogyakarta eh Madiun Yogyakarta di Madiun Ponorogo Surabaya Malang pun juga ya di setiap kota ya kayak dibikin begini ya dibikin seperti ini di seperti ini ini untuk becaknya pun ya untuk becaknya berbeda dengan berbeda dengan daerah yang lain untuk becak di sini itu tinggi sekali dan sebelah kiri ini ada Ramayana sebelah kiri ini jadi dari tadi itu sebelah kanan banyak banyak sekali dokar dan untuk saat ini tempat kursinya ada banyak sekali banyak sekali tempat kursi bisa bisa nongkrong bisa Jalan jalan Hai biasanya Hai momentum Hai dan sebelah kiri ini adalah Pasar Sukoharjo Yang dulu cuma Ditenda-tenda terpas Sekaranglah dibuatkan yang seperti Sebelah kiri ini Diperbaiki, diperbagus Terima kasih Wow, ternyata ini banyak sekali Disini ya, mendekati piket Sebelah kiri terlihat ini Untuk pengunjungnya Banyak sekali, sebenarnya ini hari biasa Hari biasa Apalagi hari libur Bukan main macetnya Disini Cuma ditutup ya untuk Malam setahu saya Malam atau pas hari libur ini ditutup Tidak bisa lewat Jadi untuk jalan kaki saja yang lewat Oke, kita sebentar lagi Kita sampailah di piket nol Ya, depannya Bank BNI Jadi itu yang saya dapat Infokan di sekitar Malioboro Dilihatkan untuk Bangunan-bangunannya Ini adalah nuansa lama Dan warna putih ya Kebanyakan untuk bangunannya Ya, seperti inilah Kalau lurus Ke keraton Nah, lurus ke keraton Ke kiri ini Kita kembali lagi Yang saya setati tadi Atau menguruk Mengarah ke Tugu Jogja lagi Oke kan kawan Ya, itu yang saya dapat Infokan Jika setelah bisa dikoreksi Di komentar Dan toko video selanjutnya Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati